Baru-baru ini, Binance membekukan token XRP senilai 4,2 juta dolar yang dicuri dari ketua eksekutif Ripple Labs, Chris Lersen. Minggu ini, lebih dari 120 juta dolar dalam bentuk XRP dicuri dari dompet Lersen dalam sebuah eksplutasi besar. CEO Binance, Richard Tang, mengumumkan pembekuan ini dalam sebuah postingan di media sosial, menyoroti komitmen mereka untuk membantu dalam penyelidikan. Pengembang dari XRP Ledger, blockchain yang mendukung XRP, memberi tahu bursa tentang pencurian tersebut. Mereka meminta bursa untuk memantau setiap setoran yang terkait dengan dana yang dicuri. Binance merespons dengan cepat dengan membekukan token XRP senilai 4,2 juta dolar yang terkait dengan insiden tersebut. Tang menekankan bahwa Binance akan terus mendukung Ripple dalam upaya mereka untuk memulihkan dana yang dicuri. Ini termasuk memantau secara ketat sebagian besar dana yang masih berada di dompet eksternal pelaku untuk mencegah setoran lebih lanjut ke Binance. Pencurian terjadi dari akun pribadi XRP milik Lersen, bukan dari akun perusahaan Ripple. Lersen mengonfirmasi bahwa akun pribadi XRP-nya telah dibobol, yang menyebabkan pencurian tersebut. Penyelidik blockchain ZajxBT melaporkan bahwa 213 juta token XRP dicuri dari dompet besar di blockchain XRP Ledger. Dana tersebut kemudian dicuci melalui berbagai bursa, termasuk Binance, Kraken, dan OKEx. Insiden ini telah memicu penyelidikan besar di komunitas kripto. Bursa dan pengembang blockchain bekerja sama untuk melacak dana yang dicuri dan mengidentifikasi pelaku. Pembekuan 4,2 juta dolar oleh Binance adalah langkah penting untuk mencegah pencuri mencairkan XRP yang dicuri. Insiden ini menyoroti risiko dan tantangan keamanan yang sedang berlangsung di ruang kriptokarensi. Ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara bursa dan pengembang blockchain untuk melindungi aset digital dan memerangi kejahatan siber secara efektif. Pencurian lebih dari 120 juta dolar dalam bentuk XRP dari dompet Chris Lersen telah menyebabkan kegemparan yang signifikan di komunitas kripto. Tindakan cepat Binance untuk membekukan sebagian dari dana yang dicuri menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan kerjasama dalam menanggapi pelanggaran keamanan. Saat penyelidikan berlanjut, komunitas kripto tetap fokus pada pemulihan dana yang dicuri dan mencegah insiden di masa depan. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.